Selamat sore, kembali saya ucapkan kepada ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Kristus Yesus. Pada sore hari ini, saya akan membawakan satu buah rendungan firman Tuhan untuk kita semua dengan judul Menerima dan Memberi. Menerima dan Memberi, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kalau boleh ditanya antara menerima dan memberi, manakah yang akan lebih menyenangkan? Manakah yang secara umum itu akan lebih marah membuat kita merasa enak? Mungkin kita akan sama-sama sebelum menjawab, kita juga harus tahu dulu ya, apa itu menerima, apa itu memberi. Mungkin ini adalah satu hal yang sehari-hari terjadi. Tetapi, apakah kita juga memahami secara lebih lagi tentang maknanya? Menerima, itu berarti menambahkan sesuatu menjadi kepemilikan kita. Ketika kita menerima sesuatu, itu menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Menerima itu bisa berupa materi, tugas, tanggung jawab, ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi yang pasti itu akan menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan secara umum, biasanya kalau kita menerima sesuatu akan ada kebahagiaan, akan ada kegembiraan, kita lebih senang. Sedangkan memberi, itu kebalikannya. Kalau menerima, berarti menambahkan sesuatu dalam kepemilikan kita. Kalau memberi, berarti mengurangi sesuatu yang adalah milik kita. Dan secara umum, biasanya memberi itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga. Dan biasanya akan ada satu hal yang sulit, karena memberi itu kan berarti mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Mana yang lebih enak? Menerima biasanya lebih enak. Tetapi juga ada peribahasa katakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Intinya adalah, sebenarnya harusnya memberi itu lebih baik daripada menerima. Tapi, kita akan berbicara masalah menerima terlebih dahulu. Menerima tidak selalu buruk. Tergantung dari siapa kita menerimanya. Paling tidak, kita bisa menerima dari tiga pihak. Pihak yang pertama adalah manusia. Dan ini yang paling sering dan paling wajar. Kita bisa menerima kebaikan. Atau kita juga bisa menerima keburukan. Dan ini adalah hal yang wajar. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan pujian. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan celahan. Atau mungkin hal-hal yang kurang mengenakan untuk kita. Itu adalah hal yang wajar dalam hidup kita. Jadi kita harus membuka pikiran kita. Kalau manusia bisa menerima yang baik, bisa menerima yang kurang baik. Kita bisa menerima yang kurang baik. Pihak yang kedua, yang kita bisa menerima dari pihak kedua. Itu kita bisa menerima dari iblis. Atau si jahat, atau ular tua, atau naga yang di dalam ahkitab katakan. Tapi, apa yang kita terima dari si jahat ini adalah hal-hal yang buruk. Adalah hal-hal yang jahat, karena yang memberi juga si jahat. Mungkin kita katakan, masa sih? Rasanya enggak juga. Mari kita akan lihat dalam firman Tuhan. Ketika si pencoba itu, iblis itu datang kepada Tuhan. Apa tujuannya? Namanya si pencoba. Pencobai. Siapapun dicobai, setiap manusia dicobai. Supaya jatuh dalam dosa. Supaya menjauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun dicobai. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Matius pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Firman Tuhan katakan, si pencoba itu, iblis itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan datangnya itu tepat pada waktunya. Di ayat yang kedua dikatakan, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Si pencoba itu datang ketika Yesus lapar. Di saat-saat lemah kita, pencoba itu juga bisa datang. Dia mencoba melihat apa yang dia bisa lakukan supaya kita menjauh dari Tuhan. Dari pihak kita, kita yang menerima. Tapi dari pihak si pencoba, dia mencoba memberikan hal-hal yang bisa diterima oleh manusia. Sehingga akhirnya menjauhkan diri dari Tuhan. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Siapa yang tidak butuh kebutuhan hidup? Kalau ada yang memberikan itu, tentunya akan dengan senang kita terima itu. Apalagi saya latihan ini dalam kondisi pandemi ini ya, dimana ya sepertinya ya hidup kita tidak semakin mudah. Semakin banyak orang-orang yang kesusahan. Saya baca satu artikel di koran ya. Dalam kondisi pandemi, ya judulnya menarik. Dalam kondisi pandemi, semakin banyak orang miskin muncul di Jakarta. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena kondisinya semakin sulit. Kalau kita perhatikan juga ya, kalau kita lihat-lihat di media sosial ya, mau-mau sepertinya jadi sepi. Saya ada satu kesempatan karena ada membutuhkan membeli satu bahan untuk anak saya sekolah ya. Jadi mau tidak mau harus pergi ke satu mual terdekat. Siang hari Di saat harusnya ramai itu mual Itu sepi-sepi aja. Bahkan beberapa itu terlihat tutup. Kenapa? Kondisi sedang susah. Jika si pencoba itu memberikan kebutuhan hidup, apakah kita tidak akan menerimanya? Yesus sedang lapar. Si pencoba itu memberikan saran, supaya Yesus bisa menerima sarannya. Yesus kan sedang lapar nih. Ubah perintahkanlah batu-batu ini jadi roti. Kan masuk akal. Karena Yesus sudah makan. Jadi dia berkata, Anda bisa menerima saran. Sedang lapar, butuh makan. Saat ini kita sedang susah. Kita butuh menerima bantuan. Iblis menawarkan juga. Tetapi kembali lagi saya katakan, yang kita terima dari si jahat, pasti akan menghasilkan kejahatan atau keburukan. Menjauhkan kita dari Tuhan. Menyesatkan jalan kita. Membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kita mungkin bisa secara tidak sadar bisa jatuh di dalam itu. Dan ini terbukti. Yesus pun dicobai. Apalagi kita. Kalau kita lihat di dalam wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Dikatakan di sini, ini juga berkisah tentang Iblis, si jahat. Dengan kita. Keturunan perempuan. Di dalam kita pejadian kan dituliskan bahwa keturunan kita dengan keturunan ular dengan perempuan itu akan berperang lah ya. Akan tidak pernah akur. Di sini dituliskan wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yaitu kita. Kita diperangi oleh naga itu. Jadi memang tujuannya supaya kita jauh dari Tuhan. Menerima sesuatu dari si jahat akan menghasilkan keburukan. Dan pihak yang ketiga dimana kita bisa menerima sesuatu adalah dari Tuhan. Dan apa yang kita terima dari Tuhan itu akan menghasilkan kebaikan. Memang kadang-kadang butuh proses, butuh waktu, butuh pergumulan untuk bisa melihat itu. Kadang-kadang ketika kita sudah jalani hidup kita dengan baik tapi ternyata kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Kadang-kadang ketika kita sudah menjalankan apa yang Tuhan inginkan, kita mencoba beribadah dengan baik, ternyata kita masih mendapatkan sakit. Mungkin kita katakan, aduh kebaikan dari mana ini? Tapi kalau kita coba renungkan, ternyata dibalik segala perkara itu selalu ada kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena sejak semula Tuhan sudah memberikan hal yang baik kepada kita. Semenjak Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah menciptakan kita baik adanya. Bahkan Tuhan menciptakan yang istimewa untuk kita. Diberikan nafas hidup berbeda dengan yang lainnya. Ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan memberikan kehidupan yang penuh dengan penyertaannya. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, keletihan, kelesuan, berbeban berat, Tuhan janji, datang padaku. Tuhan akan berikan kelegaan. Datang kepada Tuhan, ada kelegaan. Dan ketika akhirnya, karena manusia, secara manusia, kita kan jalani kehidupan, tapi pasti akan ada ujungnya. Tuhan janjikan kepada kita, ada keselamatan. Awal kehidupan kita, Tuhan memberikan yang baik. Selama menjalani kehidupan, Tuhan berikan juga yang baik. Bahkan di akhir kehidupan, Tuhan juga sudah memberikan yang baik untuk kita. Tetapi bagaimana kebaikan itu bisa kita terima? Tuhan memberikan kepada kita dengan pengorbanan yang begitu besar. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu mengasihi kita, Tuhan mengorbankan dirinya. Jadi kebaikan Tuhan yang kita terima itu bukan dengan cuma-cuma, tapi itu adalah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. terima kasih. Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Tuhan Yesus lakukan bagaimana film ini menggambarkan sedikit banyak lah ya, karena kan jujur saja ya, tidak ada yang hidup di zaman Tuhan Yesus, itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi ada penggambaran-penggambaran berdasarkan data-data Alkitab, sedikit data sejarah, sehingga digambarkan kurang lebih bagaimana penyaliban Tuhan. dan itu bukanlah satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilalui oleh manusia biasa dengan begitu enaknya, tapi penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Kita menerima kebaikan itu di atas pengorbanan Tuhan. Masalahnya setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menerima, menerima dan menerima saja? Karena firman Tuhan katakan kepada kita satu perkataan yang mungkin sedikit berbeda. Kita lihat di dalam kisah Rasu pasal 20 ayat yang ke-35. Memang ini adalah sebuah nasehat daripada Rasu Paulus ya, tetapi ada satu perkataan yang berasal dari perkataan Tuhan Yesus. Kisah Rasu 20 ayat 35 Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dikatakan di sini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukankah tadi menerima itu bahagia ya? Kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, Bukankah itu adalah satu kebahagiaan? Tapi kenapa memberi lebih berbahagia? Karena ketika memberi, tadi seperti Tuhan Yesus lakukan, ada pengorbanan. Dan inilah saatnya kita belajar untuk memberi. memberikan apa? Yang terpenting adalah bagaimana kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Tentu kita mencoba untuk menerimanya. Tetapi ketika kita menerimanya, kita juga harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Menerimanya tidak cukup, hanya dengan oke saya terima selesai. Tapi kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ada pengorbanan yang harus kita juga lakukan. Untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan inilah bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Di saat rasanya tidak ada harapan, kita menerima kesempatan untuk diselamatkan. Karena itu, berikanlah hidup kita kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-16, Mari kita sama-sama lihat kisah para rasul pasal yang ke-16. Kita lihat dari ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini adalah satu peristiwa yang terjadi. Berkaitan dengan Paulus dan Silas. dan pada waktu itu juga ada kepala penjara. Karena pada waktu itu Paulus dan Silas dalam penjara. Kemudian, kalau kita baca ayat 25, ketika Paulus dan Silas berdoa, menaikkan pujian, terjadi satu gempa bumi yang hebat. Pintu-pintu penjara itu terbuka. belenggu mereka semua yang di penjara itu terlepas. Kepala penjara lihat itu kan, nah ini ya, dia punya tanggung jawab. Ketika tanggung jawab, dia lihat, aduh penjara terbuka. Dia sudah berpikir bahwa semua orang itu sudah melarikan diri. Bahkan mengambil pilihan, hendak penghunus pedangnya ke dirinya sendiri. Karena dia merasa, aduh tugas saya lalaikan. Tapi Paulus dan Silas menghentikan kepala penjara ini. Bahkan memberikan satu kesempatan, satu jalan yang luar biasa. Ketika kepala penjara itu katakan, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat, supaya aku selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Tuhan Yesus membuka pintu keselamatan itu. Saatnya kita juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mengambil kesempatan itu. Kalau kita katakan ini kan perkataan daripada Paulus dan Silas. Tapi Tuhan Yesus juga katakan hal yang sama. Mari kita lihat Yohannes pasal 10. Yohannes pasal yang ke-10. Kita lihat dari ayat yang ke-9. Yohannes pasal yang ke-10. Kita lihat dari ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sepuluh. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam firman Tuhan katakan, Yesuslah pintu itu. Tapi pintu itu kalau kita hanya tahu, Tuhan mau buka jalan nih. Tuhan memberikan kepada kita. Kita mau terima. Kita tahu pintunya. Tapi kita hanya ada di depan pintu itu. Artinya kita belum masuk ke dalam pintu itu. Apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Firman Tuhan katakan, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Harus masuk ke dalam. Ada keselamatan. Apa yang harus kita masuki? Memberikan pengorbanan kita. Memberikan hidup kita. Untuk ikut Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau beberapa bulan ini, saya banyak bicara tentang roh kudus. Karena roh kudus itu akan menuntun kita. Tetapi menuntun kepada apa? Menuntun kepada kebenaran. Menuntun kepada keselamatan. Apa yang harus kita lalui kalau begitu? Paling tidak ada tiga hal terlebih dahulu. Yang pertama. Kita lihat Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hal yang pertama adalah, percaya dan dibaptis. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena melalui dibaptis, kita membersihkan dosa-dosa kita. Dibaptis, diselamkan, serupa dengan kematian Tuhan. Dan bangkit seperti kebangkitan Tuhan. Segala dosa-dosa kita dibersihkan. Berarti kita memberikan hidup kita untuk menerima baptisan ini. Ketika kita dibaptis, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru. Kadang-kadang ada yang katakan, aduh nanti saja lah dibaptis kalau sudah tua. Tapi yakin kah kita-kita akan sampai tua? Seberapa tahu kita akan hidup kita? Tidak ada yang tahu. Apakah tidak ada bayi yang meninggal? Ada. Kalau ibu bapak boleh baca, cari ya. Di Biro Pusat Statistik. EPS. Itu kita bisa lihat ya. Kematian, kelahiran. Terdata. Umur berapa, umur berapa, rentang umurnya ada. Dan tidak semuanya katakan orang tua. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada yang tahu usia kita. Jadi selama masih ada waktu, ambillah kesempatan ini. Memberikan hidup kita. Untuk percaya dan dibaptis. Menghapuskan dosa kita. Karena dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Hal yang kedua. Yohanes pasal 13 ayat yang kedelapan. Yohanes pasal 13 ayat yang kedelapan. Yohanes pasal 13 ayat yang kedelapan. Firman Tuhan katakan. Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasu kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus. Jikalau aku tidak membasu engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini adalah sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Rasu Petrus. Dan terjadi ketika Tuhan Yesus akan membasu kaki murid-muridnya. Petrus sebagai seorang pribadi yang mengetahui adat istiadat. Dia tidak mau dibasu kakinya oleh Tuhan Yesus. Karena secara adat istiadat itu tidak mungkin terjadi. Karena secara adat pembasuhan kaki itu dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya. Tuhan Yesus bukan hambanya Simon Petrus. Posisinya adalah rabi, guru. Atau basu kaki secara adat istiadat bisa dilakukan oleh Tuhan rumah kepada tamunya yang terhormat. Tapi Petrus bukanlah tamu yang terhormat. Jadi Petrus tidak melihat ada alasan Tuhan Yesus boleh membasu kakinya. Tapi Tuhan Yesus bukan melakukan sekedar basu kaki dalam adat istiadat. Tapi ini adalah untuk keselamatan. Karena yang Tuhan Yesus lakukan berbeda. Jikalau aku tidak membasu engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Banyak yang mencoba menafsirkan bagian dalam aku itu adalah pelayanan. Karakter-karakter Kristus, rendah hati. Tetapi bagian dalam Tuhan yang terbesar adalah bisa bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Jika tidak dibasuk kakinya, tidak mendapat bagian dalam Yesus. Dan ini menjadi satu perkara yang sangat penting. Karena setelah hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa respon daripada Simon Petrus? Ayat yang ke sembilan. Simon Petrus tidak lagi menolak. Tapi kata Simon Petrus kepadanya. Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Simon Petrus menyadari. Bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Dia menerima apa yang Tuhan lakukan. Simon Petrus memberikan dirinya di basuh kaki. Saat ini juga hal yang sama juga kita coba teladani. Ketika kita mau menerima keselamatan dari Tuhan, berikanlah juga hidup kita kepada Tuhan. Dibaptis. Dibasuh kakinya. Lalu hal apa lagi? Yang ketiga, ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah dibasuh kaki kita, ada satu perkara lagi yang tidak boleh kita lewatkan. yaitu menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita lihat Yohannes pasal yang ke-6. Yohannes pasal yang ke-6. Ayat 53-54. Yohannes pasal yang ke-6 ayat 53-54. Dikatakan dalam firman Tuhan, Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Firman Tuhan katakan kepada kita, menerima tubuh dan darah Tuhan, maka kita akan mempunyai hidup yang kekal. Tapi apa darah Tuhan? Apa tubuh Tuhan? Sekarang kalau kita mau cari, sudah tidak ada jasadnya. Bukan lagi tubuh dan darah Tuhan secara jasmani, tubuhnya dan darahnya dia. Tapi menerima tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus. Karena kita percaya roti tidak beragi itu adalah tubuh Tuhan. Anggur itu adalah darah Tuhan. Dan semuanya kita terima dalam sakramen perjamuan kudus. Menerima tubuh dan darah Tuhan. Sepuluh yang memperoleh, mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan akan membangkitkan kita di akhir jaman. Menerima keselamatan tidak cukup hanya dengan menerima. Apakah kita juga mau memberikan hidup kita? Memberi diri kita di baptis. Memberi diri kita di basuh kaki. Memberi diri kita mengikuti perjamuan kudus. Inilah adalah bagian yang kita bisa lakukan. Sesudah kita menerima segala kebaikan yang Tuhan berikan selama hidup kita. Dan ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru. Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan yang berbeda. Ada perubahan-perubahan yang harusnya boleh terjadi karena dipimpin oleh roh kudus. Buah roh harusnya boleh terasa. Kasih juga lebih terasa. Karena kita mengikuti apa yang Tuhan dorong dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita menerima. Dan hari ini juga kita belajar untuk memberi. Tidak mudah karena ada pengorbanan. Kita mengorbankan kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang mungkin bebas melakukan banyak sekali dosa. Kehidupan kita yang mungkin begitu banyak hal duniawi. Tetapi ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan juga banyak perkara-perkara yang indah. Dan yang terindah adalah penyertaan pimpinan Tuhan selama kita hidup. Dan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena itu memberi tidak pernah rugi. Tuhan katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin.